Halo rekan-rekan, pada tutorial part ke-12 ini saya akan membahas salah satu fitur yang cukup penting dalam manajemen data pada Excel, yaitu fitur conditional formatting. Apa kegunaan dari fitur conditional formatting ini? Fitur ini akan menambahkan format khusus pada cell atau range, di mana format ini disesuaikan dengan kriteria tertentu. Tombol perintahnya bisa kita dapatkan di dalam tab home, yang ini tombol perintahnya. Jika kita klik tombol ini, maka akan ditampilkan 5 template default untuk conditional formatting ini, yaitu highlight cell rules, top bottom rules, data bars, color scale, dan terakhir adalah icon sets. Kita akan lihat satu per satu. Highlight cell rules digunakan untuk memberi format sesuai dengan kriteria data tertentu. Misalkan jika data lebih besar, lebih kecil, sama dengan, dan seterusnya. Contohnya perhatikan pada tabel ini. Misalkan saja kita ingin memberi format khusus untuk cell yang berisikan nilai di atas 70. Caranya, pilih range datanya, yaitu cell C3 hingga C14, kemudian klik conditional formatting, kita pilih highlight cell rules, kemudian kita pilih sesuai contoh yaitu griter dan ya, lebih besar dari 70. Berarti saya klik griter dan, dan disini tinggal kita ketikan 70 sesuai contoh. Di bagian kanan ini, kita tinggal memilih format yang diinginkan. Jadi contoh disini ada light red fill, berarti nanti cellnya akan diisi dengan warna merah, kemudian yellow fill akan diisi dengan warna kuning, dan lain sebagainya. Jika tidak ada format yang sesuai, kita bisa memilih custom format disini. Kalau saya klik, maka akan ditampilkan kotak dialog format cell biasa. Kita bisa merubah tipe datanya juga, kita bisa merubah huruf, border, dan warna untuk cell. Umumnya yang sering digunakan adalah warna. Misalkan saya pilih warna kuning saja seperti ini, kemudian klik OK, dan klik OK lagi. Jadi, hasilnya sekarang, kalau kita lihat pada tabel ini, nilai yang di atas 70 itu sudah diberi format, yaitu cell yang berwarna kuning. Jika kita ubah nilai lainnya menjadi di atas 70, maka secara otomatis formatnya akan berubah juga. Misalkan ini saya ganti jadi 80, maka sekarang warnanya akan menjadi kuning. Kalau yang 8, 9 ini misalkan saya ganti dengan 50, maka warna kuningnya jelas akan hilang. Berikutnya, top bottom rules digunakan untuk menambahkan format pada data tertinggi atau terendah, serta data yang ada di atas rata-rata atau di bawah rata-rata. Contohnya, misalkan pada tabel ini, kita ingin memberi format pada dua data tertinggi. Caranya sama, kita pilih dulu range datanya, yaitu F3 sampai F14, kemudian klik conditional format. Sekarang kita pilih top bottom rules. Nah, di sini ada top 10 item dan bottom 10 item. Ini digunakan untuk memilih peringkat data teratas atau peringkat data yang terbawah. Bisa juga dalam bentuk percent, peringkat data paling atas dan paling bawahnya kalau kita memilih top 10% atau bottom 10%. Untuk memilih data yang di atas rata-rata dan di bawah rata-rata, kita bisa menggunakan pilihan ini, above average atau below average. Yang sesuai contoh, karena kita ingin melihat dua data tertinggi, maka yang kita pilih di sini adalah top 10 item. Saya klik top 10 item, kemudian karena kita ingin melihat dua saja, maka angka 10 ini kita ganti dengan angka 2. Dan di bagian format, sama dengan sebelumnya, saya gunakan warna kuning lagi, misalkan. Oke, dan oke sekali lagi. Hasilnya sekarang, pada tabel ini, dua data tertinggi sudah diberi warna kuning. Jika ada data yang berubah, juga sama, akan diberi format yang sesuai, misalkan kalau ini saya ganti dengan 500, maka sekarang warna kuningnya pindah ke sini, karena dua data tertinggi sekarang pada rangkaian data ini adalah 200 dan 500. Kita lanjutkan, ketiga template conditional formatting berikutnya, secara garis besar sama, hanya berbeda dari format dan visualisasinya saja. Ketiga template ini, secara otomatis akan melihat data pada range, kemudian akan mengatur format sesuai data pada range tersebut. Kita akan lihat satu persatu, yang pertama adalah data bars. Data bars ini akan menambahkan format berupa visualisasi berbentuk bar, yang lebarnya akan disesuaikan dengan data yang ada di range yang kita pilih. Contoh penggunanya sama, berarti kita pilih dulu range-nya. Kemudian klik conditional formatting, kita pilih data bars, dan di pilihan ini kita tinggal memilih warna yang diinginkan. Misalkan saya ambil warna yang pertama saja, yaitu warna biru. Klik dan perhatikan hasilnya sekarang. Pada range C18 sampai C29 ini sudah ditambahkan visualisasi berupa bar, di mana lebarnya ini menyesuaikan dengan datanya juga. Sebagai contoh, kalau misalkan yang ini saya ganti menjadi 400, maka bar yang paling lebar harusnya yang 400 ini. Saya enter, dan hasilnya seperti ini. Berikutnya color scale. Color scale ini akan memberi variasi warna yang berbeda pada cell sesuai dengan data. Semakin tinggi datanya, maka warnanya akan semakin gelap. Kita coba pada tabel yang ini, caranya tetap sama, kita pilih dulu range-nya, masuk ke conditional formatting, kemudian di bagian color scale tinggal pilih warna yang sesuai. Misalkan saya pilih warna yang mana saja, dan hasilnya seperti ini. Dan yang terakhir adalah icon sets. Icon sets ini akan menambahkan visualisasi berupa icon tertentu yang juga disesuaikan dengan datanya. Caranya tetap sama, kita coba pada tabel ketiga ini, jadi saya pilih, kemudian conditional formatting, dan kita pilih icon set. Tinggal pilih kita menggunakan set icon yang mana. Misalkan saya pilih yang berbentuk panah di sini, five arrows, klik saja. Dan sekarang pada rangkaian data kita sudah ditambahkan icon-icon berupa tanda panah seperti ini. Nilai yang tertinggi pastinya akan ditandai dengan panah yang menuju ke atas, dan nilai yang terendah akan ditandai dengan panah yang menuju ke bawah. Nah demikian lima template default yang disediakan oleh conditional format. Kelima template ini tentu saja bisa digunakan oleh rekan-rekan untuk mengatur conditional format dengan cepat pada data apapun. Selain menggunakan template-template ini, kalau saya klik lagi conditional formatnya, Perhatikan di bagian bawah ini ada tiga menu tambahan, yaitu new rule, kemudian clear, dan satu lagi adalah manage. New rule ini digunakan untuk membuat kriteria atau aturan format tapi custom. Jadi kita atur sendiri, kemudian clear, rule ini digunakan untuk menghapus conditional format yang sudah kita buat. Dan terakhir manage rule ini digunakan untuk mengatur conditional format lebih lanjut. Dalam penerapannya, new rule dan clear rule ini jarang digunakan, karena untuk membuat custom format ataupun menghapus format akan lebih mudah dan aman jika kita menggunakan manage rule. Kita lihat contoh penggunaannya, misalkan saja kita akan menghapus conditional format yang berada di tabel ini, yaitu yang berada di tabel data bars. Dengan menggunakan manage rule, caranya kita langsung klik conditional formatting, kemudian klik manage rule, hingga kotak dialog akan ditampilkan seperti ini. Dan yang harus diingat setiap kali menjalankan manage rule adalah pada bagian show formatting rule di sini. Ini by defaultnya dia menunjukkan current selection, ini kita ganti dulu menjadi this worksheet. Dan hasilnya semua conditional format yang ada di sheet ini akan ditampilkan semuanya tanpa kita harus menyorotnya terlebih dahulu. Sesuai dengan contoh, karena tadi kita ingin menghapus conditional format yang ada pada tabel data bars ini, maka kita tinggal pilih data bar ini. Kemudian klik delete rule, oke, dan hasilnya sekarang conditional format hanya pada tabel data bar ini sudah dihilangkan. Sementara conditional format di tabel-tabel yang lainnya tetap masih ada. Kemudian selain menggunakan kelima template yang sudah disediakan, kita juga dapat membuat kriteria atau aturan sendiri untuk conditional format ini. Kriteria atau aturan yang bisa kita buat ini sangat luas dan bervariasi, dan tentunya tidak mungkin jika dibahas semuanya dalam video tutorial ini. Namun akan saya bahas beberapa contohnya, agar rekan-rekan bisa mengembangkan lebih lanjut lagi dari contoh-contoh ini. Kita pindah dulu ke sheet contoh 2. Nah, pada tabel penjualan ini, misalkan saja kita ingin menambahkan format khusus untuk nilai penjualan antara Rp150.000 hingga Rp200.000. Caranya kita pilih dulu range nilai penjualannya, yaitu cell D3 hingga D20, kemudian klik conditional format. Sekali lagi, sebetulnya kita bisa menggunakan new rule, namun tidak disarankan. Jadi, kita akan gunakan saja manage rule, saya klik hingga kotak dialognya ditampilkan. Nah, pada kotak dialog ini, kita langsung klik tombol new rule untuk membuat kriteria atau aturan baru. Pada bagian select rule type, ada beberapa pilihan yang bisa kita gunakan. Format all cells based on their value, ini akan menambahkan format sesuai dengan nilai atau data pada range yang kita pilih. Kemudian, format only cells that contain, ini akan menambahkan format sesuai dengan rentang angka atau nilai data tertentu. Kemudian, format only top or bottom, ini untuk menambahkan format pada peringkat data di atas atau peringkat data yang paling bawah. Kemudian, yang berikutnya, pilihan ini digunakan untuk menambahkan format pada nilai yang di atas atau di bawah rata-rata. Yang berikutnya, ini digunakan kalau kita ingin menambahkan format untuk data yang mengandung duplikat. Dan terakhir, ini benar-benar full custom, yaitu kita bisa menggunakan formula untuk mengatur conditional format ini. Nah, sesuai contoh, karena kita ingin menambahkan format hanya untuk nilai penjualan antara Rp150.000 hingga Rp200.000, maka yang kita pilih di sini adalah format only cells that contain. Kita lihat opsi pengaturan lanjutannya di bagian bawah. Di bagian format only cell width, ini ada beberapa pilihan. Dan, sesuai contoh, di sini kita pilih cell value, jadi agar berdasarkan nilai yang ada pada cell. Kemudian, untuk pembandingnya, di sini juga ada beberapa pilihan. Ada between, not between, equal, sama dengan greater than, lebih besar, less than, lebih kecil, dan lain sebagainya. Sesuai contoh, karena kita, contohnya adalah rentang nilai, maka kita pilih between. Dan, di sini tinggal kita isikan Rp150.000, kemudian yang ini kita isi dengan Rp200.000. Sekarang, jika pengaturan ini dibaca, kurang lebih, kita bisa membacanya seperti ini. Jadi, kita akan menambahkan format untuk nilai cell di antara Rp150.000 hingga Rp200.000. Dan, yang terakhir, pada bagian format, ini sama dengan sebelumnya, tinggal pilih format yang diinginkan, saya pilih warna kuning lagi saja. Kemudian, klik OK. Klik OK lagi, dan di sini OK lagi. Dan, hasilnya nilai penjualan antara Rp150.000 hingga Rp200.000 sudah diberi format warna kuning pada cell-nya. Kita andu lagi agar kembali ke data semula. Contoh berikutnya, kita ingin menambahkan format khusus untuk nilai penjualan di atas Rp200.000. Caranya sama dengan yang sudah dibahas sebelumnya. Jadi, kita pilih dulu range datanya. Kemudian, pilih conditional format. Highlight cell rules. Di sini, kita pilih greater than. Kemudian, tinggal masukkan Rp200.000. Ini misalkan formatnya saya pilih warna yellow fill. OK, dan hasilnya sekarang nilai penjualan di atas Rp200.000 sudah diberi format warna kuning. Namun, hasilnya format ini hanya diterapkan pada kolom penjualan saja, sementara kolom-kolom lainnya tidak. Bagaimana jika kita ingin agar format tersebut diterapkan untuk satu baris? Seperti ini. Caranya kita harus buat kriteria sendiri. Kita undo dulu agar kembali ke data semula. Untuk membuat kriteria sendiri ini, kita tidak usah melakukan pemilihan range. Namun, kita cukup klik dimanapun. Bebas. Kemudian, masuk ke conditional format. Klik manage rule. Dan pada kotak dialog ini, jangan lupa, ini kita pindahkan dulu ke disk worksheet. Kemudian, klik new rule. Pilihan yang digunakan untuk contoh ini adalah formula. Jadi, kita pilih bagian yang terakhir di sini. Use a formula to determine which cell to format. Di bagian format value ini, kita tinggal ketikan sama dengan dollar D3 lebih besar dari Rp200.000. Saya tambahkan tanda string di depan kolom D. Ini maksudnya agar kolom D ini tidak akan bergerak. Namun, tidak kita tambahkan tanda string atau dollar di depan nomor baris 3. Agar nanti nomor barisnya ini akan bertambah. Jadi, nanti hasilnya adalah D3, D4, D5, D6, dan seterusnya. Kemudian, ini adalah operator pembanding matematika biasa lebih besar. Dan di sini kita isikan nilai yang sesuai contoh, yaitu Rp200.000. Kemudian, untuk formatnya, kita pilih warna kuning lagi saja. Dan kemudian klik OK. Oke, dan kembali lagi ke kotak dialog manajerual. Karena kita ingin format ini diterapkan untuk satu baris data, maka kita harus memasukkan range data ini di bagian apply to ini. Saya klik di sini. Kemudian, langsung kita pilih range-nya. B3 sampai dengan ke D20. Dan jika sudah, kita coba dengan mengklik apply dulu. Klik apply. Nah, ini biasanya suka terjadi penyimpangan data seperti ini. Itu biasanya rumusnya mendadak berubah setelah kita memilih range di bagian apply to ini. Kita perbaiki. Kita pilih lagi disk worksheet. Nah, perhatikan di sini rumusnya berubah. Entah kenapa. Ini kadang terjadi seperti ini. Tinggal kita perbaiki saja. Klik edit rule. Ini kita hapus. Kita masukkan sekarang sama dengan dolar D3. Sama dengan tadi ya. Lebih besar dari 100 ribu dan kemudian OK. Kita coba lagi sekarang apply. Dan sekarang hasilnya sudah tepat ya. Kita klik OK. Untuk menutup kotak dialog ini. Jadi sekarang nilai penjualan di atas 200 ribu ini sudah berwarna kuning. Namun format warna kuning ini diterapkan di satu baris. Jadi tidak hanya di kolom penjualan saja. Kita coba ubah data lainnya. Misalkan ini saya ganti menjadi 500 ribu. Untuk melihat hasilnya. Dan satu baris data sudah diberi warna kuning semua. Contoh berikutnya adalah conditional format dengan visualisasi data bar yang umum digunakan dalam pembuatan dashboard. Langsung saja kita coba. Kita undo dulu agar kembali ke data semula. Pertama kita salin data penjualan. Data penjualan ini ke kolom sebelah. Itu ke kolom E. Cukup dengan fungsi reference biasa. Tinggal sama dengan. Klik D3 dan enter. Untuk mengisi bagian bawah tinggal jalankan autofill saja. Kemudian kita pilih range data E3 sampai E20 ini. Jalankan lagi manage rule. Kemudian klik new rule. Di sini kita pilih opsi yang pertama. Format all sales based on their value. Nah di bagian format style ini kita pilih data bar. Kemudian di sini kita aktifkan pilihan show bar only. Maksudnya apa? Jadi agar nanti pada kolom E ini data atau isi selnya tidak ditampilkan. Namun yang ditampilkan hanya data barisnya saja. Kemudian di bagian bar appearance kita bisa memilih warna apapun yang kita inginkan. Saya biarkan saja warna default ini. Namun nanti rekan-rekan bisa pilih warna yang bebas ya. Klik OK dan kemudian OK sekali lagi. Dan perhatikan hasilnya. Data pada kolom penjualan sekarang ditampilkan dengan visualisasi data bar yang diletakkan di kolom sebelahnya. Yaitu pada kolom E. Data bar ini juga sifatnya jelas dinamis. Yang artinya akan selalu mengikuti data pada kolom penjualan. Misalkan kalau yang ini saya ganti menjadi Rp150.000 perhatikan bar-nya dia akan bertambah juga. Yang ini misalkan saya ganti jadi Rp800.000. Maka sekarang bar-nya akan paling besar sendirian. Nah demikian tutorial kali ini yang membahas tentang conditional formatting pada Excel. Dimana conditional formatting ini kita gunakan untuk menambahkan format pada Excel atau Range sesuai dengan kriteria atau aturan tertentu. Mudah-mudahan tutorial ini ada manfaatnya. Dan sampai ketemu lagi pada video part-part yang berikutnya. Terima kasih telah menonton!